Misteri rumah berdarah jelit 8. Bab 22. Akhirnya Tong Ling menghela napas panjang, agaknya di dalam hati ia merasa amat murung, setelah lewat beberapa saat, ia baru berkata tawar. Aku mohon diri Dula tidak menanti jawaban lagi, ia sudah putar badan dan berlalu. Sebenarnya Pektian Ki ada maksud untuk memanggil dirinya sewaktu melihat gadis tersebut berlalu, tetapi ia pun merasa bingung apa yang harus ia ucapkan setelah memanggil gadis itu kembali, terpaksa dengan pandangan mendolong, ia memandang bayangan punggung gadis tersebut, hingga lenyap dari pandangan. Aku pun hendak pergi tiba-tiba cutong hoa tertawa tawar pula. Kau-kau jangan pergi dulu. Ada urusan apa cepat katakan. Pertama 2, aku minta maaf atas perbuatanku tadi. Tanda petik. Soal ini aku tak akan menyalahkan dirimu, soal kedua bukankah kau ingin bertanya kepadaku siapakah aku orang, dan dari manakah asal usulku yang sebenarnya bukan? Di samping itu kau ingin bertanya pula apakah Sin Mokiam Hek benar-benar bernama Pektian Ki? Sedikit pun tidak salah. Beberapa persoalan ini untuk sementara waktu aku tidak ingin beritahukan kepadamu, dan waktunya pun belum tiba untuk memberitahukan seluruh persoalan ini kepadamu. Aku mau pergi. Tubuhnya dengan gesit segera berkelebat dan meluncur ke muka. Dengan terpesona Pektian Ki memandang bayangan punggung dari cutong hoa yang makin lama. Berlalu semakain jauh, dan ia tetap meninggalkan suatu teka-teki yang membuat setiap orang mulai menduga. Pektian Ki menarik napas panjang dua, ia sudah puas mencicipi tau empuk, seluruh tubuh kedua orang gadis itu pun sudah cukup digerayangi merata, tetapi hal tersebut hanya meninggalkan suatu kenangan indah yang kosong. Titik. Cinta itu adalah suatu benda yang tak berujud, kejadian yang tak dapat dilihat dengan mata, selama hidup belum pernah dia orang mencintai seorang gadis pun. Titik. Dan tak pernah pula ada seorang gadis pun yang menaruh rasa simpatik atau cinta terhadap dirinya. Pernah beberapa kali ia berusaha mendapatkannya, tapi hasilnya tetap nihil, ia selalu gagal. Hal ini membuat hatinya jadi tawar dan tidak percaya pada diri sendiri. Di samping itu ia pun mengerti bahwa dirinya tidak memiliki perawakan serta tindak tanduk yang dapat menyenangkan hati kaum gadis, badannya hanya tinggal sekerat tulang bekut, ia percaya setiap gadis pasti tak mungkin akan mencintai dirinya. Teringat akan persoalan tersebut, sekali lagi pemuda itu menghembuskan napas panjang, suara laa napas tersebut penuh dengan perasaan sedih, duka dan merung. Mendadak titik agaknya ia sudah teringat akan sesuatu, maka buru-buru menoleh tapi sebentar kemudian ia sudah berdiri tertegun lagi. Eeei, titik sejak kapan sumahun berlalu diam-diam pikirnya. Pada waktu itulah tiba-tiba ia teringat pula akan teka-teki yang menyelubungi mati hidup suhunya, apakah benar? Suhunya adalah sinmo kiam heik. Apakah benar dua ki yang cu adalah dirinya sendiri? Agaknya persoalan ini ada kemungkinannya benar, tapi ia tak dapat membuktikan kebenaran tersebut. Teringat persoalan itu, akhirnya ia menghelah napas panjang. Aku harus pergi menyewa rumah aneh tersebut, gumamnya. Benar, memang seharusnya ia pergi untuk menyewa rumah aneh itu. Titik syarat yang diajukan untuk menyewa rumah aneh tersebut, pada saat ini sudah ada dua yang berhasil dipenuhi. Uang emas seribu cil serta sebotol arak giyoko aloh, satu-duanya syarat yang belum berhasil ia penuhi adalah seorang gadis cantik. Gadis cantik hanya ada di istana perempuan, ia pun teringat pula perkataan dari Tong Yong itu, anak murid dari Chiang Leong Kiam Heik. Di dalam istana perempuan terdapat ratusan orang gadis cantik, setiap orang memiliki wajah yang rupawan dan mempesonakan, tapi di antara beratus orang gadis cantik itu hanya Rit Penghang seorang yang memiliki kecantikan melebih orang lain. Tanda petik. Teringat sampai di sini tak terasa lagi petian Ki tertawa, ia teringat pula dengan perkataan Tong Yang Yang mengatakan Rit Penghang sudah diborong oleh Chiang Tu. Titik. Hehehe titik hehehe titik hehehe titik aku sih kepingin benar menggoda Kasiki yang tugumannya sambil tertawa dingin. Pemuda itu tertawa, dan dibalaik suara tertawa itu penuh mengandung perasaan percaya pada diri sendiri. Tubuhnya dengan cepat mencelat ke depan langsung menuju ke hutan Hang Siaulim Gunung Inhausan. Ketika kentongan ketiga sudah tiba, Pek Tian Ki pun sudah berada di depan istana perempuan. Pada waktu itu, keadaan di dalam istana perempuan tersebut sama sekali berbeda keadaannya dengan apa yang dilihatnya pagi tadi, pintu besar terbentang lebar-lebar dengan sinar lampu yang redup. Suara tertawa cekikikan dari perempuan tiada hentinya berkumandang keluar memecahkan kesunyian malam. Di dalam istana perempuan tersebut penuh dengan suasana yang menggiurkan dan mempesonakan, membuat hati setiap orang terasa terikat. Perlahan-lahan Pek Tian Ki melangkah masuk ke dalam pintu, si kakek tua berbaju kuning yang pernah ditemuinya tadi pagi segera maju menyongsong kedatangan pemuda tersebut sambil menjura. Saudara, agaknya pagi tadi kah sudah datang bukan benar. Kembali seorang tua itu tertawa. Aku lihat tentunya saudara baru pertama kali ini mendatangi sini. Apostrof. Sedikit pun tidak salah, kedatangan Cai Ha ke tempat macam begini baru untuk pertama kalinya. Jadi maksud saudara hendak bermain-main saja betul. Untuk bermain nona di dalam istana kami ada peraturan duanya, tahukah kau orang? Cai Ha kurang jelas, harap Elooti yang suka memberi petunjuk. Di dalam istana kami terdapat ratusan orang nona yang masing-masing memiliki kecantikan wajah melebih siapapun. Soal ini si Cai Ha pernah dengar orang berkata, tanda petik, Di antara ratusan orang gadis cantik-cantik itu, kami bagi pula menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah berbicara, golongan kedua bermain, golongan ketiga memeluk dan golongan keempat menginapi. Yang termasuk golongan berbicara sudah tentu hanya terbatas menemani dirimu untuk kongkau-kongkau saja. Tanda petik, kalau yang termasuk golongan bermain, menemani kau main catur, main him, membuat syair dan melukis. Kalau golongan memeluk, kau boleh memeluk dirinya dan mencium bibirnya, sedang golongan menginap. Kau boleh menemani dirinya satu malam penuh dan selama satu malam ini dia adalah istrimu. Harus membayar untuk main dengan perempuan-perempuan itu, tanya pektian ki kembali sambil tertawa. Uang, saw hiap, kau sudah salah menduga, yang diarah paling utama oleh istana perempuan kami adalah kawan-kawan bulim Dan tujuan kita pun bukan untuk mencari keuntungan uang, tapi untuk menentukan golongan manakah yang bisa kau dapat Harus dicoba dulu seberapa tinggi kepandayan silat yang kau miliki. Lalu bagaimanakah caranya? Pertama, setiap orang yang hendak memasuki istana, dari pihak kami akan mengirim seseorang untuk menjajal kepandayan silat pihak lawan. Dan aku boleh memilih gadis yang manapun untuk menemani aku orang menginap semalam di sini seru pemuda itu sambil tertawa. Sudah tentu boleh. Di antara ratusan orang gadis cantik yang ada dalam isana perempuan ini, menurut L.O.T. yang siapakah yang tercantik? Waah.soal ini sukar untuk ditentukan. Untuk mengikuti selera setiap orang bukan suatu soal yang gampang, apalagi setiap orang mempunyai care berpikir sendiri-sendiri. Ada orang yang suka dengan kepala tinggi, muka lebar seperti kuda, ada pula yang suka sedangan, dengan wajah yang menghiurkan, ada pula yang suka gadis berwajah cantik, ada yang ingin pinggul montok. Tetapi rasanya tidak mungkin kalau tak ada seorang gadis pun yang dianggap umum paling cantik bukan potong seng pemuda sambil menyengir. Sudah tentu ada siapa? Gio Kong Su Kiao, empat gadis cantik dari Istana Pualam, keempat orang gadis ini merupakan gadis-gadis yang memiliki raut wajah paling mempesonakan. Pertama adalah Hit Peng Hang yang kedua, Ting Siang ketiga Gio Klyan Hoa, dan terakhir Xiao Tao Hong. Kalau begitu Hit Peng Hang merupakan gadis yang kecantikan wajahnya melebihi siapapun? Betul titik cuma ia sudah tidak termasuk dalam hitungan. Kenapa sengaja Pak Tian Ki bertanya? Ia sudah diborong oleh Ki Yang Tu. Eloo Ti Yang kalau begitu adanya urusan kan salah besar, kalau memangnya istana kalian tidak melayani perbuatan dua seperti tempat di luaran, lalu menggunakan care apa Ki Yang Tu memborong Hit Peng Hang? Sudah tentu ilmu silat. Oh 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 oh. Sekarang aku paham sudah, majikan kalian tentu di jari terhadap kepandayan silat yang dimiliki Ki Yang Tu, maka dari itu kalian lantas persembahkan E Peng Hang kepada Ki Yang Tu. Salah titik salah besar, bukan demikian urusannya. Sebetulnya beginilah kejadiannya, untuk bisa memborong seorang nona, maka pihak tamu harus meninggalkan setengah jurus ilmu silat, bila mana Cong Kean kami tak berhasil memecahkannya, maka pihak lawan boleh memborong seorang nona di antara ratusan nona yang ada. Kalau begitu, Ki Yang Tu pun sudah meninggalkan sejurus ilmu silat yang tak berhasil dipecahkan oleh Cong Kean kalian? Benar. Adakah orang lain yang berusaha untuk mendapatkan E Peng Hang? Sudah tentu ada. Orang dua ini hampir-hampir saja menemui ajalnya di tangan Ki Yang Tu, walaupun Cong Kean kami sudah memberi peringatan sebelum mereka bertindak, tapi mereka tidak suka mendengarkan nasihat itu, bahkan begitu ngotot hendak mencari nona E Peng Hang. Pek Tian Ki tersenyum, ketika itu kembali ada beberapa orang bulim yang berjalan masuk ke dalam istana perempuan. Pemuda itu pun lantas mengucapkan terima kasihnya kepada seorang tua itu, dengan mengikuti dari belakang jago-jago bulim tersebut pemuda itu masuk ke dalam pintu istana. Tempat itu merupakan sebuah ruangan besar yang lebarnya bukan main, baru saja pemuda sipek itu berjalan masuk, seorang gadis berbaju kuning sudah maju menyongsong kedatangannya. Kong Cu, apakah kau mendatangi istana kami untuk mencari nona? Benar. Entah gadis mana yang paling Kong Cu sukai golongan yang terakhir? Mendengar perkataan tersebut, si darah berbaju kuning itu rada melengak dibuatnya, sebentar kemudian ia sudah tertawa cekikikan. Kau ingin ini seorang nona untuk menemani kau tidur satu malam? Sedikit pun tidak salah. Dengan sinar mati yang tajam darah berbaju kuning itu memperhatikan diri pektian ki dari atas hingga ke bawah, agaknya gadis tersebut sedang berkata, usia masih muda, badan sudah tinggal sebaris beikut, delapan bagian tentu habis dikarenakan main perempuan terlalu banyak. Eh, 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 bagaimana? Tidak boleh tegur pektian ki rada melengak. Boleh-boleh. Sudah tentu boleh, cuma saja rada tidak gampang. Tidak gampang? Benar. Untuk mendapatkan seorang nona yang menemani kau semalam, maka kepandaian silat yang kau miliki harus bisa menangkan dulu kepandaian dari congkoan kami, sedangkan kau kelihatannya lemah lembut tidak bertenaga, aku lihat tak mungkin bisa jadi. Pehtian ki tertawa. Cai hai ada maksud untuk mencoba dua, kemungkinan sekali ketika congkoan kalian melihat badanku tinggal sebaris beikut saja lantas memberi satu kesempatan baik buatku, bukankah hal ini ada kemungkinannya? HMMM, kau jangan bermimpi di siang hari bolong, cuma kalau memang kau minta seorang nona untuk menemani dirimu, terpaksa aku pun akan laporkan urusan ini kepada congkoan. Nona silahkan. Sambil menanti datangnya gadis itu kembali pektian ki jalan mondar-mandir di dalam ruangan besar. Mendadak titik. Dari pintu luar istana berkumandang datang suara teriakan yang amat keras. Kawan-kawan sekalian, di atas kata-kata wanita ada pisaunya, sejak dahulu kala perempuan disebut orang sebagai bibit bencana, banyak enghiong hoohan yang mati di dalam pelukan kaum perempuan. Mari-mari-mari. Titik untuk mengetahui apakah akhirnya kalian akan mati karena perempuan atau tidak, silahkan datang untuk menanyakan nasib, kemungkinan sekali urusan berat diselesaikan, mari silahkan mencoba, tidak dipungut bayaran. Suara gemboran tersebut amat keras bagaikan sambaran geledek, terasa di telinga mendengung tiada hentinya. Mendengar suara tersebut, pektian ki merasa hatinya tergetar sangat keras, ia merasa suara orang itu sangat dikenal olehnya. Mendadak ia teringat kembali, suara tersebut agaknya berasal dari mulut si Sin Sipo A, yang sudah pernah ditemuinya beberapa kali. Tubuhnya dengan cepat mencelat ke depan, dan melayang keluar dari pintu istana. Kawan, siapakah namamu? Ingin tanya apa? Waktu itu terdengar Sin Sipo A sedang berseru. Chai Hei Shiling bernama Chun Seng, lahir tanggal 3 bulan 5 tengah malam, aku ingin menanyakan nasibku. Tanya nasib baik-baik. Pektian ki yang sudah tiba di depan pintu, segera dapat melihat di bawah sebuah pohon liu yang lebat tergantung sebuah lampu tengtengan yang memancar cahaya tajam, di bawah pohon terdapat sebuah meja dan di belakang meja berdirilah seorang tua yang berbaju hitam yang bukan lain adalah Sin Sipo A. Secari kain putih dengan 5 buah tulisan besar tergantung di depan meja tersebut. Ahli ramal dari Kolong Langit di samping tulisan besar itu tertera pula beberapa tulisan dengan kata-kata yang lebih kecil. Melihatkan nasib orang-orang buling, membacakan takdir tamu-tamu Kang O, di tengah tulisan tersebut tertera pula sebuah tulisan yang sangat menyolok, bila mana tidak cocok batok kepala dihadiahkan sebagai pengganti. Tanda petik, sungguh bualan seorang Sinting. Sekalipun Sin Sipo A adalah seorang dewa, ia pun tidak mungkin bisa mengetahui nasib manusia di Kolong Langit dengan demikian jelasnya. Tetapi bukan saja pihak lawan mengarahkan pekerjaan yang ini terutama bagi orang dua buling, bahkan syarat yang diajukan sangat mengejutkan pula. Bila tidak cocok, batok kepala akan dihadiahkan, suatu syarat yang sangat mengejutkan. Pada waktu itu ada seorang lelaki berusia pertengahan sedang menanyakan nasibnya, terdengar Sin Sipo A tertawa terbahak-bahak. H.haa.haa.haa.kawan, bolehkah aku orang langsung membericarakan persoalan ini? Sudah tentu. Jika ditinjau dari nasibmu, agaknya nama maupun kekayaanmu hanya termasuk golongan biasa saja, ujar Sin Sipo A dengan wajah serius. Sejak kecilkah sudah kehilangan ayahmu, ibumu kawin lagi dengan orang lain, sedangkah sendiri hidup sebatang kera, sehingga akhirnya angkat guru dan berkelana di dalam dunia kangung, sesudah menikah dan beristeri tidak beruntung, Hu Jin kena penyakit aneh, sehingga harus berbaring terus di rumah, karena itu sering sekali kau orang mencari kesenangan di tempat luaran, tapi aku lihat nasibmu biasa-biasa saja. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, si lelaki yang bernama Lim Chun Seng itu tak dapat menahan gejolak hatinya lagi, ia berteriak keras, Kau sungguh dua seorang dewa, tepat. Titik tepat tepat titik terlalu tepat. Ah 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 kawan. Kau terlalu memuji, berapa ongkosnya? Tidak perlu, aku hanya bekerja menurut kemauan hati saja. Terima kasih terima kasih. Dengan langkah lebar Lim Chun Seng segera putar badan dan langsung menuju ke dalam ruangan istana perempuan. Sewaktu Lim Chun Seng menjerit kaget tadi, dari dalam istana perempuan kebetulan sekali muncul pula 5-6 orang lelaki kekar. Agaknya orang dua itu pun mendengar pembicaraan dari Sin Sipo A serta teriakan Lim Chun Seng, kelihatan beberapa orang itu berdiri termangu dua. Eh 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 titik kawan. Akhirnya seorang lelaki berusia pertengahan menegur diri Lim Chun Seng, apakah seorang tua itu bisa meramal tepat? Tepat titik tepat titik terlalu tepat sembari berkata, ia langsung menuju ke dalam ruangan istana. Mari kita pergi lihat ke sana, ajak seorang berusia pertengahan itu kepada kawan duanya, kita buktikan apakah orang tua itu benar-benar seorang dewa hidup. Tidak menanti jawaban dari kawannya lagi, ia langsung menerjang ke hadapan Sin Sipo A diikuti kawan-kawannya dari belakang. Pehtian Ki yang menonton jalannya peristiwa itu dari samping, mendadak merasakan keadaan sedikit kurang beres. Kedatangan Sin Sipo A di tempat ini pasti membawa hal-hal yang luar biasa, apalagi di tengah malam buta ia meramalkan nasib orang, dibalik kesemuanya ini tentu mengandung suatu latar belakang yang misterius. Perlahan-lahan ia pun berjalan mendekati si Sin Sipo A. Ketika itu, kawan, apakah kalian beberapa orang pun hendak melihat nasib tegur si Sin Sipo A sambil mendengarkan kepalanya memperhatikan si lelaki berusia pertengahan itu sekejap? Benar. Kalau begitu kalian harus berbaris dan antri satu demi satu. Keenam orang itu tidak banyak cakap lagi, mereka berbaris dan antri memanjang ke belakang dengan si lelaki berusia pertengahan itu berada di paling depan. Kawan, coba beritahu siapakah namamu. Dan beritahu pula kapan kau dilahirkan apa yang ingin kau tanyakan ujar Sin Sipo A tertawa. Aku Sin Sipo A bernama Hang dilahirkan pada tanggal 8 bulan 8 siang. Sinar metu Sin Sipo A perlahan dua dialihkan ke atas wajah Nyo Hong, lama sekali ia baru menggeleng. Tidak benar. Apa yang tidak benar? Namamu tidak benar, jika ditinjau dari hari kelahiranmu serta namamu rasanya tidak ada persesuaian kawan. Bagaimanapun kau tidak boleh mencari nama palsu senaknya. Air muka Nyo Hong langsung berubah hebat. Lo Ociam Pue, perkataanmu tepat sekali, aku bukan. Bernama Nyo Hong aku tidak jadi melihat nasib, tubuhnya segera diputar dan berlalu dengan tergesa dua dari sana. Tiba-tiba, kawan, apakah hitunganmu cocok suara seseorang yang nyaring bergema datang? Saking nyaring dan kerasnya suara tersebut, semua orang yang ada di sana termasuk juga Pek Tien Ki merasa amat terperanjat, karena mereka merasa bahwa nada suara orang itu kuat bertenaga, jelas bukan seorang sembarangan. Ketika ia mendungakan kepalanya, tampaklah di tengah kalangan sudah bertambah lagi dengan seorang kakek tua berbaju hitam yang mempunyai raut muka buas dan jelek. Sin Sipo alihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah orang itu kemudian ia melengos dan tidak lagi menggubris seorang tua berbaju hitam itu. Kepada seorang lelaki yang berada di hadapannya ia berseru, sekarang ada seharusnya giliranmu. Si kakek tua berbaju hitam yang melihat sin Sipo alihkan tidak ambil gubris terhadap dirinya, air mukanya kontan berubah hebat, hawa gusar pun melintasi wajahnya. Kawan bentaknya sambil menerjang maju ke depan, perkataan yang aku tanyakan padamu sudah kau dengar belum? Em, memang aku dengar sangat jelas mengapa kau tidak menjawab? Aku lihat sepasang matamu masih utuh dan normal, tidak seharusnya buta terhadap tulisan di atas kain itu. Beberapa patah perkataan ini terang dua-an terlalu tidak pandang mata terhadap seorang tua berbaju hitam itu, air muka seorang tua tersebut sudah tentu berubah semakin hebat lagi. Baik-baik-baik akanku biarkan kau menghitung nasibku, jika tidak tepat, HMMM. Akanku jagal dirimu, sembari berkata tubuhnya menerjang maju ke depan meja. Eeei kawan, sekarang bukan giliranmu, sana antri dulu, tegusin si poa dingin. Si orang tua berbaju hitam itu semakin gusar lagi, tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa terhadap diri si si poa, terpaksa badannya mundur kembali ke belakang untuk antri. Pada waktu itu si si poa sudah mulai membanyol dengan orang kedua. Pesau hiap kau pun sudah tiba di sini pektian ki yang sedang melamun seorang diri, mendadak ditegur seseorang dari belakang tubuhnya. Mendengar teguran tersebut pada mulanya pektian ki rada melengak, buru-buru ia menoleh ke belakang, tampaklah si darah berbaju hijau sumahun dengan gaya sangat menggiurkan sudah berada di belakangnya. Nona sumah, kebetulan sekali aku pun sedang mencari dirimu, teriak pektian ki rada melengak. Sewaktu berada di gunung Lui Im San mengapa secara mendadak kau berlalu? Oh 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 oh, titik aku ada urusan, sumahun tersenyum. Ia merandek sejenak, sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah sin-sin poa, kemudian sekali lagi tersenyum. Aku pun kepingin melihat-lihat apakah ramalannya tepat atau tidak. Sembari berkata, ia langsung berjalan mendekati diri sin-si poa tersebut. Melihat seorang gadis berjalan mendekati ke arahnya, si tukang ramal itu lantas menoleh. Oh oh oh, kiranya kau orang sapanya tersenyum. Beruntung sekali tempoh hari kau suka menahan badanku, sehingga tidak sampai mati terbanting, Nona, kau pun ingin diramal? Sedikit pun tidak salah. Di antara biji metu sumahun yang jeli terlintaslah suatu hawa membunuh yang sangat menyeramkan, tapi sebentar kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Kalau begitu, kau pun harus santri, ujar si tukang ramal itu lagi. Tidak, tidak bisa jadi, perempuan harus nomor satu, potong sumahun dingin. Oh oh, ya benar titik benar. Perempuan harus nomor satu, perempuan harus nomor satu. Sumahun tersenyum, ia berjalan mendekati sin-si poa tanpa banyak berpikir panjang lagi. Nona, apa yang ingin kau tanyakan? Aku ingin kau orang suka meramalkan diriku, coba kau hitung siapakah diriku dan bagaimana nasibku tempo dulu, loociampoe. Kau harus berhati-hati, salah sedikit, batok kepalamu akan pindah rumah. Soal ini kau boleh berlegah hati, sekarang kau harus sebutkan nama serta tanggal kelahiranmu. Sumahun menyebutkan nama serta tanggal kelahirannya tanpa banyak ruwa-ruwa lagi. Lama sekali sin-si poa memperhatikan wajah sumahun, si darah berbaju hijau itu akhirnya berkata lagi. Coba kau keluarkan tangan kananmu agar bisa aku periksa. Sumahun menurut dan keluarkan tangannya ke hadapan sin-si poa. Sesudah diperiksa lama sekali, mendadak si tukang ramal itu kerutkan alisnya. Nona, hal ini sedikit tidak benar apanya yang tidak benar. Agaknya kau bukan bernama sumahun? Omong kosong bentak sumahun dengan air muka berubah hebat. Apa kau kira aku bisa mencari nama palsu untuk membohongi dirimu? Jadi, namamu itu adalah yang asli benar. Wah! Kalau begitu urusan jadi sangat aneh, seru si tukang ramal sambil manggut dua. Jika ditinjau dari garis nyawamu, seharusnya kau orang tidak seramah dan sehalus ini, sebaliknya Nona merupakan seorang manusia yang berhati ganas dan kejam, karena di tanganmu banyak terdapat garis-garis melintang. Tanda petik. Mengikuti perkataan dari sin-si poa, air muka sumahun pun ikut berubah tiada hentinya. Walaupun garis jelek sangat banyak, tapi akhirnya terputus oleh garis liang sim, oleh sebab itu hingga sampai saat ini semua orang yang sudah roboh di tanganmu hanya terluka saja, tidak sampai terbunuh sedangkan. Mengenai basibmu, sejak ayahmu mati lantas titik. Mungkin sekali nasibmu akan berubah jauh lebih baik kan, sedangkan di dalam soal cinta, tidak begitu sukses titik. Karena watakmu terlalu cemburuan, soal ini asalkan kau bisa berubah, tentu tidak sukar untuk banyak menolong dirimu. Sungguh tepat sekali. Kalau tidak cocok mana aku berani bergurau dengan taruhan batok kepalaku sendiri? Sekarang aku ingin menemukan sebuah benda. Coba kau lihat aku berhasil menemukan atau tidak? Coba kau ambil sebuah ciam si dari dalam sakunya. Ia mengambil keluar delapan lembar kertas persegi delapan, kemudian sambil berkemak kemik, ia suruh sumahun memilih satu. Setelah gadis itu memilih dan diperiksa sebentar olehnya, seorang tua itu menggeleng. Sukar. Bagaimana? Sukar ditemukan? Benar. Sulit untuk ditemukan kembali, tetapi kemungkinan sekali pihak lawan bisa bermurah hati dan mengembalikan barang itu kepadamu. HMMHMMM ilmu meramal dari loo ciam poe benar-benar sangat tepat, entah bagaimana dengan ilmu silat. Lohu sendiri pernah belajar beberapa jurus, cuma kurang bagus, Nona, apa maksudmu menanyakan soal ini? Jikalau kepandayan silatmu sama-sama lihainya dengan ilmu meramalmu, maka keadaannya akan jauh lebih bagus. Bab 23. Pehtian Ki mendengar perkataan tersebut, agaknya secara mendadak menemukan kalau dibalik perkataan sumahun masih terselip juga maksud yang lebih mendalam, hanya saja untuk beberapa waktu ia tak mengerti apakah arti dari perkataannya itu. Masing-masing orang mempunyai keahlian yang berbeda-beda, jika seseorang bisa menguasai segalanya titik wah itu baru hebat, sambung sin si poa sambil tertawa. Entah aku harus membayar berapa untuk ramalanmu ini? Tempo hari Nona sudah menerima badanku, sehingga tidak sampai jatuh terbanting, kali ini bagaimanapun, aku tak bisa menerima uang pemberianmu itu. Tidak. Lebih baik aku beri sedikit uang untukmu, dari dalam sakunya ia mengambil keluar setahil perak, dan dilemparkan ke arah si tukang ramal tersebut. Setahil perak ini aku hadiahkan semua untukmu serunya. Di mana tangan kanan sin si poa menyambar lewat, uang tersebut tahu-tahu sudah berada di dalam gemgamannya, tetapi sebentar kemudian air mukanya sudah berubah hebat, tangan yang digunakan untuk menerima uang perak itu pun kelihatan gemetar keras. Cukup ditinjau dari hal ini, jelas membuktikan kalau Sumahun telah menggunakan tenaga luakang tingkat teratas untuk melemparkan uang perak tersebut ke arah sin si poa. Meninjau dari keadaan ini, diam-diam pektian ki merasa sangat terperanjat dan pada saat yang bersamaan pula Sumahun sudah putar badan berlalu. Pada waktu itu, terdengar sin si poa tertawa terbahak dua dengan amat kerasnya. Haa 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 kalau memang nona paksa juga diriku untuk menerima uang ini, rasanya kurang enak kalau aku tidak menerima hadiah kebaikan hatimu itu. Tapi tidak usah sebegini banyaknya, nah, nona boleh ambil kembali separuh bajian. Di mana cahaya putih berkelebat lewat dengan memancarkan cahaya tajam uang perak tersebut sudah meluncur kembali ke arah Sumahun. Dengan sebat Sumahun putar badan menerima uang perak tersebut, ketika ia memperhatikan lebih teliti lagi benda yang berada di tangannya, mendadak seng air muka berubah hebat, kiranya uang perak yang berada di tangannya kini sudah tinggal separuh bajian. Kesempurnaan dari tenaga dalam yang dimiliki sin si poa, benar dua luar biasa tingginya, dia ternyata bisa memutuskan uang perak tersebut jadi dua bagian hanya di dalam sekali gerak tangan saja, hal ini membuktikan kalau kepandayan silatnya benar-benar sangat lihai. Lo ciampu ee! Kepandayanmu ternyata kuar biasa seru Sumahun sambil tertawa-tawar. Tubuhnya segera berkelebat ke sisi pektian ki dan melemparkan satu senyuman manis ke arahnya. Eeeei si beikut kurus, kau orang hendak melihat. Nasib tidak tegur si tukang ramal dengan suara keras. Melihat nasib? Tapi Cai Ha tidak punya waktu. Tanda petik. Baru saja pektian ki berbicara sampai di situ, mendadak terdengar suara langkah manusia bergerak mendekat memecahkan kesunyian, tampaklah si darah berbaju kuning yang dijumpainya sewaktu ada di dalam istana perempuan sudah berjalan mendekati dirinya. Kepada pemuda tersebut, ia menjurah, lalu ujarnya, Kongcu, Congkuan kami ada undangan. Terima kasih. Tanpa banyak cakap lagi, ia mengikuti dari belakang tubuh darah berbaju kuning itu masuk ke dalam ruangan istana perempuan. Pesau hiap, tunggu sebentar, teriak Sumahun mendadak. Nona Sumah, kau masih ada urusan yang lain. Jawab Seng pemuda sambil berhenti dan menoleh. Kau apa yang hendak kau lakukan di sini? Aku titik aku sudah datang kemari sudah tentu untuk bermain dengan nona-nona. Kau lelaki busuk. Setelah memaki Sumahun segera putar badan dan berlalu dari sana. Melihat gadis itu berlalu peletian ki tertawa terbahak dua, air muka pun menunjukkan sikap yang sombong dan memandang tinggi diri sendiri. Belum jauh pemuda itu berjalan ke dalam istana, mendadak Sin Sipua kembali berteriak. Eh 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 titik baikut kurus kau benar-benar seorang manusia gemar main perempuan, badanmu sudah sekurus itu masih juga kau orang ingin main perempuan, kau harus hati-hati titik main perempuan kebanyakan akan berbahaya bagi dirimu. Pehtian Ki bergidik mendengar peringatan tersebut. Hei baikut-kut kurus, hati-hati, wanita adalah racun. Dunia, berhati-hatilah mengdahapi segala kejadian, teriak. Sin Sipua kembali. Terutama sekali beberapa patah kata terakhir dari si tukang ramal itu, bagaikan kenastrom seluruh tubuh Pehtian Ki gemetar keras. Justru karena kedatangannya ke istana perempuan inilah ia merasa keadaan sangat berbahaya apalagi sesudah mendengar peringatan tersebut. Kedatangannya untuk mencari penghang bagaimanapun jelas pasti akan dihalangi oleh Ki Yang Tu. Baiklah aku akan menanyakan pula nasibku, akhirnya tanpa sadar ia sudah putar badan dan mendekati meja si tukang ramal tersebut. haa.haa.haa.suatu dagangan yang amat besar. Ketika itu kembali si Sin Sipua meramalkan nasib dari kelima orang yang terdepan, dan setiap orang merasa ramalannya sangat tepat. Kini adalah gilirang dari seorang tua berbaju hitam itu. Saudara, siapakah namamu tanya Sin Sipua sambil memandang pihak lawannya? Bun Tongyen, aku ingin mencari seseorang, cari orang? Siapa yang sedang kau cari? Soal ini kau tidak perlu tahu. Aku ingin bertanya apakah aku bisa menemukan orang itu atau tidak? Coba ambil Ciam Si. Kembali ia mengeluarkan beberapa lembar kartu, kemudian sambil membaca mantra, ia suruh Bun Tongyen pilih satu lembar kartu. Setelah itu dengan perlahan-lahan, si tukang ramal itu baru berkata, Kawan sebelum aku membebaskan dirimu dari persoalan yang sulit ini, terlebih dahulu ada satu persoalan hendakku sampaikan kepadamu, cuma aku takut kau tidak kuat untuk membayarnya. Berapa? Sebenarnya tidak banyak, juga tidak sedikit hanya seratus tahil luang emas. Apa? Seratus tahil luang emas kau kau bukankah kau sedang memeras? Waa.waa.dugaanmu salah besar, kawan. Mau atau tidak itu terserah pada dirimu sendiri, jika kau tidak kuat untuk bayar, kita pun tak usah berunding lebih lanjut. HMMM. Mana ada ongkos meramal yang demikian mahalnya? Soalnya keadaan saudara sangat teristimewa. Beberapa patah perkataan dari Sinsipoa ini segera membuat wajah siorang tua berbaju hitam itu berubah hebat, dengan perasaan kaget, ia melototi si tukang ramal itu tajam-tajam. Apa keistimewaannya? Aku tidak perlu terangkan rasanya kau sendiri pun jelas bukan bagaimana mau diteruskan atau tidak. Agaknya siorang tua berbaju hitam itu sudah terjebak di dalam siasat Sinsipoa, ujarnya dingin. Dalam sakuku tinggal beberapa puluh tahil perak saja, bagaimana kalau aku berikan semua kepadamu? Tidak bisa jadi. Siorang tua berbaju hitam itu mengerutkan alisnya, secara samar-samar hawa membunuh mulai melintas di atas wajahnya, akhirnya dari dalam saku ia mengambil keluar sebutir mutiara berwarna merah dan dilemparkan ke atas meja. Bagaimana kalau aku membayar dengan sebutir mutiara tersebut teriaknya? Dengan hati-hati dipungutnya mutiara tersebut, lalu diperiksa dengan teliti, setelah itu si tukang ramal baru mengangguk. Boleh-boleh. Tapi kau harus ingat, jika tidak tepat ramalanmu hati-hati kepalamu akan pindah rumah. Boleh. Boleh. Aku lihat saudara sedang menerima perintah untuk mencari orang, tapi orang yang sedang kau cari agaknya sukar untuk ditemukan dan saudara sudah sangat lama mencarinya. Tanda petik. Teruskan. Tapi, malam nanti kau dapat menemui orang yang sedang kau cari itu. Apakah perkataanmu itu sungguh-sungguh? Kawan, coba kau pikir, apakah aku orang bisa menggunakan batok kepalaku sendiri sebagai bahan banyolan? Hehehe. 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 Baik titik baik seru siorang tua berbaju hitam itu kemudian. Bila mana aku tak berhasil menemukan orang itu, HMMM. Aku bisa datang kemari untuk menuntut kerugian. Tanpa ambil pusing lagi keadaan di sana, ia lantas putar badan dan berlalu. Pek Tianqi yang menonton jalannya peristiwa tersebut dari samping kalangan rada tertegun juga dibuatnya, ia merasa siorang tua berbaju hitam itu terlalu misterius dan membuat orang menduga dua asal-usulnya. Bangsat cilik, Apa yang membuat kau tertegun? Tiba-tiba tegur si tukang ramal dengan suara yang keras. Lo ociampuwe, siapakah orang itu bagaimana aku bisa tahu? Kalau begitu, tolong lo ociampuwe ramalkan nasibku. Air muka sin sipoa berubah jadi memberat ujarnya tegas, bocah kurus lebih baik. Jangan punya ingatan untuk menggoda penghang. Kalau tidak, hal ini akan mendatangkan ketidakberuntungan buat dirimu. Beberapa patah perkataan ini penuh mengandung nada yang seram, membuat setiap orang yang mendengar ikut merasa bergidik. Dengan tanpa sadar, Pek Tianqi mundur selangkah ke belakang, teriaknya keras, Si siapa kau? Soal ini kau tidak perlu bertanya. Tapi penghang pasti akan ku dapatkan, aku pikir tidak semudah itu. Caihai akan coba-coba. Dalam pembicaraan tersebut, tanpa terasa Pek Tianqi sudah timbul perasaan curiga terhadap sin sipoa ini, sebenarnya dari manakah asal-usul orang ini? Agaknya pemuda tersebut tidak ingin banyak ribut lagi di situ, tubuhnya mendadak berputar dan langsung berkelebat ke arah ruangan istana perempuan. Bocah kurus, tunggu dulu kembali si tukang ramal itu membentak dingin. Loh Chiam Poe, kau masih ada pesan apa lagi? Aku bermaksud menasehati dirimu dengan baik-baik, mau percaya atau tidak, itu terserah dirimu sendiri, kau jangan pergi dulu, ada sebuah urusan hendak kutitipkan kepadamu dan hampir saja aku lupa. Urusan apa? Dari dalam sakunya sin sipoa mengambil keluar secari kertas diserahkan kepada Pek Tianqi. Tolongkah serahkan kertas ini buat Nonasuma itu, pesannya. Mengapa tidakkah sampaikan sendiri, sewaktu berjumpa tadi, tanya pemuda tersebut melengak. Hal ini tidak mungkin terjadi, kalau tidak, kenapa tidak aku serahkan sendiri? Maukah kau orang membantu diriku? Jika kau setuju, maka sewaktu berjumpa dengan dirinya lebih baik. Jangan sekali-kali menyebutkan kalau kertas ini akulah yang berikan kepadamu. Secara mendadak, Pek Tianqi mulai merasakan bahwa sin sipoa penuh mengandung misteri. Ia mulai memperingatkan dirinya untuk berwaspada, karena ia belum tahu maksudnya baik ataukah bermaksud jelek. Tiba-tiba, seperti pemuda itu sudah teringat akan sesuatu, tubuhnya kelihatan merinding dan suatu bayangan yang sangat menakutkan mendadak berkelebat di dalam benaknya. Apa mungkin di alah Qiyangtu, pikirnya di hati? Sudah tentu hal ini pun ada kemungkinannya, sebelum. Qiyangtu munculkan dirinya di depan umam setiap orang bisa dicurigai di alah samaran dari manusia yang bernama Qiyangtu itu. Baiklah sahut Pek Tianqi kemudian setelah berpikir sebentar. Akanku bantu serahkan benda ini kepadanya. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasihku kepadamu, seru si tukang ramal sambil serahkan kertas tersebut ke tangannya. Di dalam benak Pek Tianqi pun mulai bertambah lagi dengan beberapa persoalan yang mencurigakan hatinya. Sebenarnya berasal dari manakah Sumahun serta Sin Sipoa ini? Dan siapa pula siorang tua berbaju hitam tadi? TKTK ini sulit untuk dipecahkan oleh Pek Tianqi. Benar, di dalam benak Pek Tianqi dasarnya memang sudah dipenuhi dengan berbagai persoalan yang mencurigakan hatinya, dan kini ditambah pula dengan beberapa persoalan yang demikian banyaknya, sudah tentu tak akan terjawabkan olehnya persoalan-persoalan tersebut. Ia menarik nafas panjang-panjang dan berguman seorang diri. Buat apa aku turut campur di dalam persoalan sampingan ini? Lebih baik cepat-cepat aku mencari seorang gadis, lalu menyewa rumah tersebut dan menyelidiki jejak dari suhu. Kepada si darah berbaju kuning itu ia lantas mengangguk. Mari kita pergi. Demikianlah, di bawah bimbingan darah berbaju kuning itu, Pek Tianqi berjalan masuk ke dalam pintu istana, melewati ruangan besar dan menuju ke sebuah ruangan di sebelah belakang. Setelah masuk ke dalam ruangan belakang suara tertawa cekikikan dari gadis dua pun mulai kedengaran sangat ramai, dan darah berbaju kuning itu pun telah mengetuk pintu kamar belakang tersebut. Siapa dari dalam ruangan berkumandang datang suara pertanyaan dari seorang perempuan? Aku. Lapor congkoan, ada orang hendak mencari nona untuk menemani dirinya satu malam. Ehem. Suruh dia masuk. Baik darah berbaju kuning itu lantas menoleh ke arah Pek Tianqi dan serunya, kawan, silahkan masuk ke dalam. Pek Tianqi mengangguk, perlahan dua ia mendorong pintu tersebut dan dengan sombong melangkah masuk ke dalam. Ruangan yang berada di hadapannya pada saat ini merupakan sebuah ruangan yang sangat indah sekali dan mewah, seorang wanita setengah baya sedang berjalan mendekati ke arahnya. Wanita setengah baya itu amat cantik, walaupun usianya sudah lanjut, tapi kecantikan wajahnya masih belum luntur. Setelah tiba di hadapan Pek Tianqi, ujarnya sambil tersenyum. Aku dengar mereka berkata bahwa saudara kesepian dan ingin mencari seorang nona untuk menemani dirimu satu malam. Betul. Entah siapakah namamu? Cai Hashipek bernama Pek Tianqi, apa? Pek Tianqi. Ketika mendengar disebutnya nama tersebut, Seng Congkoan berubah muka, agaknya ia sangat terperanjat, tubuhnya berturut dua mundur dua tiga langkah ke belakang, dan memandang ke arah pemuda tersebut dengan meti melotot. Apanya yang salah tegur pemuda sipek sambil tertawa. Sikap yang gugup dari Congkoan itu pun perlahan-lahan jadi tenang kembali, kau kau bernama Pek Tianqi. Benar, bagaimana? Apakah tidak mirip? HMMM. Bukan saja tidak mirip, bahkan aku tidak percaya dengan sekerat tulang beikutnya yang amat kurus ternyata bisa mengacau di istana arak serta istana harta, pikir Congkoan tersebut. Di lain pihak, ia pun mendengar orang berkata bahwa Pek Tianqi adalah Qiyangtu. Walaupun Ipenghang sudah diborong oleh Qiyangtu, tapi kecuali Ipenghang sendiri belum ada seorang manusia pun yang pernah menemui wajah Qiyangtu yang asli. Setelah pikirannya berputar, si wanita setengah bayaseng Congkoan dari istana perempuan itu pun tersenyum, bagaimanapun juga sebagai pekerjaan sehari-harinya, ia sudah sering menemui tamu macam begini. Oh 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 titik kiranya saudara sudi mengunjungi istana kami, hal ini benar dua ada di luar dugaanku, dan ini pun merupakan suatu kehormatan buat istana kami, serunya serius. Congkoan terlalu memuji, kau boleh mulai menjajal kepandayan silatku. Bagus sekali, aku tahu kepandayan silat yang saudara miliki sangat lihai, tapi terpaksa aku harus bergebrak juga dengan dirimu, harap saudara suka memaafkan kelakuanku ini. Silahkan Congkoan beri petunjuk, baiklah, terimalah seranganku ini. Selesai berkata, tubuhnya laksana sambaran kilat menjelat ke depan mengirim beberapa pukulan yang maha. Dasyat ke atas tubuh pektian ki, kecepatan geraknya sangat luar biasa. Pada saat ini, tenaga dalam yang dimiliki pektian ki pun sudah pulih delapan bagian, menanti serangan wanita setengah bayi itu, hampir mengenai tubuhnya, dengan sebatia menjelat ke samping. Baru saja pektian ki menjelat ke samping serangan berikut dari wanita itu kembali sudah menggulung datang. Melihat datangnya serangan tersebut, bukannya mundur sebaliknya pektian ki malah maju ke depan, gerakan tubuhnya jauh lebih cepat beberapa bagian daripada gerakan Seng Congkoan tersebut. Hanya di dalam sekejap mati ia pun sudah mengirim dua buah serangan balasan. Walaupun wanita setengah bayi itu mengerti bila kepandaian silat yang dimiliki pektian ki sangat tinggi, tetapi ia tidak menduga bisa setinggi begini, sewaktu pemuda tersebut melancarkan dua buah serangan itulah tubuhnya tahu-tahu sudah menjadi kaku, sedang pektian ki sendiri pun telah melayang mundur ke belakang. Seketika itu juga wanita setengah bayi itu berdiri mematung di tempatnya semula. Congkoan terima kasih atas petunjukmu, seru pektian ki sambil tertawa ringan. Seperti baru saja bangun dari impian, wanita setengah bayi itu tertawa pahit. Kepandaian sakti yang saudara miliki benar dua sangat mengejutkan, aku merasa sangat kagum. Kalau begitu aku sudah boleh mencari nona untuk menemani aku tidur bukan? Sudah tentu boleh, saudara baru pertama kali ini mengunjungi istana kami, bagaimana kalau aku pilihkan seorang nona buat saudara? Tidak perlu, walaupun Caiha baru pertama kali mengunjungi istana ini, tetapi terhadap empat orang gadis cantik Giyokong Sukiau sudah lama merasa kagum. Titik. Lalu saudara hendak cari yang mana sambung wanita setengah bayi itu dengan cepat. Ting Siyang Giyok Lian Hoa ataukah Siawetowong? Congkoan, agaknya kau sudah lupa menyebutkan nama seorang nona di antaranya tegur pemuda tersebut sambil tertawa. Kau titik kau maksudkan Itpenghang tanya wanita setengah bayi itu dengan wajah berubah. Tidak salah. Tapi. Tapi Itpenghang telah diborong oleh Ki Yang Tu benar. Tapi aku tetap menginginkan dirinya tidak bisa jadi. Air muka Pek Tian Ki berubah, bentaknya dingin, aku sudah bulatkan tekat untuk minta nona Itpenghang, sekalipun tidak bisa, juga harus bisa. Kawan kau hendak menggunakan kekerasan. Giyokong Sukiau rata-rata memiliki wajah yang cantik jelita, mengapa kau harus mengingini dirinya? Pek Tian Ki begitu ngotot menginginkan Itpenghang, sudah tentu dalam hatinya memiliki alasan sendiri, justru iya. Ada maksud untuk mencari gara-gara dengan Ki Yang Tu si bangsa cabul tersebut. Hee titik hee titik hee titik banyak orang berkata kecantikan Itpenghang melebih siapapun, karena itu cahai hee baru ada maksud mencicipi dirinya, kalau tidak buat apa aku datang kemari titik jengek pemuda itu sambil tertawa dingin. Tapi Ki Yang Tu, kau takut dengan Ki Yang Tu? Tidak salah, aku takut pada dirinya, orang lain pun takut pada dirinya. HMMM, dugaanmu salah, akpertian kita akan menaruh rasa juri terhadap dirinya. Walaupun kau tidak takut dengan Ki Yang Tu, tapi jikalau seluruh akibat ini ia jatuhkan ke tangan istana kami bukankah hal ini berarti pula kalau kamilah yang harus bertanggung jawab? Cukup omonganmu teriak Pek Tian Ki sangat gusar. Aku sudah pastikan untuk mendapatkan Itpenghang, jika kau tidak setuju maka akanku hancurkan istana perempuan ini, jika kau tidak percaya, tunggu saja akibatnya. Beberapa patah perkataan dari Pek Tian Ki ini penuh mengandung napsu membunuh, hal ini sudah tentu membuat congkoan itu pun jadi bergidik dibuatnya. Dengan sinar metuk ketakutan, ia melototi diri Pek Tian Ki tak berkedip, lama sekali ia baru berkata, Jikalau saudara benar-benar menginginkan Itpenghang, aku pikir masih ada satu kera yang bisa ditempuh. Koma. Apa caramu itu? Punahkan dulu sebuah jurus serangan Ki yang tu yang ditinggalkan di dalam istana kami, jikalau kau berhasil memunahkan jurus serangannya itu, maka kau boleh mendapatkan Itpenghang. Jurus serangan yang ia tinggalkan bernama Pau Ye Uwe Hoa, hujan badai bunga berguguran. Hujan badai bunga berguguran benar. Bab 24. Dengan alis yang dikerutkan, Pek Tian Ki mulai memikirkan jurus-jurus serangan yang dipahaminya untuk memecahkan serangan tersebut, ia merasa jurus yang ditinggalkan oleh Ki yang tu tersebut benar-benar merupakan suatu jurus serangan yang amat lihai. Untuk beberapa saat lamanya, Pek Tian Ki tak berhasil mendapatkan care untuk memecahkan jurus serangan yang mahal lihai itu, lama titik sekali titik akhirnya ia menghela nafas panjang. Suatu jurus serangan yang benar-benar amat lihai, bila saudara tak dapat memecahkan jurus serangan ini. Lebih baik kau jangan punya niat untuk mengingi niat penghong. Soal ini aku tahu, pemuda itu manggut perlahan. Kembali Pek Tian Ki berjalan mondar-mandir di tengah kalangan, mendadak ia berhenti dan tertawa hambar, hujan badai bunga berguguran aah-ah. Sudah ada. Entah jurus apakah bisa pecahkan serangan tersebut? Jurus hujan badai bunga berguguran hanya bisa dipunahkan dengan jurus hoalok hoakei, bunga rontok bunga mekar. Bunga rontok bunga mekar? Sedikit pun tidak salah, jika Ki yang tu datang lagi, maka katakan saja kepadanya bahwa jurus serangannya hujan badai bunga berguguran telah dipunahkan dengan menggunakan jurus bunga rontok bunga mekar. Saudara ingin memborongnya juga ataukah hanya memakai satu malam saja? Tanya wanita setengah bayi itu kemudian. Aku pun ingin memborong dirinya. Bila saudara pun ingin memborongi penghong, maka ada seharusnya kau pun tinggalkan satu jurus serangan untuk aku punahkan, bila aku pun tak bisa makakit penghong sejak hari ini merupakan orangmu. Boleh aku bawa pergi tidak salah. Kalau begitu sangat bagus sekali, seru peletian Ki sambil tertawa-tawar. Aku mengeluarkan jurus Tianho Aluan SWI, bunga langit jatuh berantakan, Dapatkah kau pecahkan? Jurus Tianho Aluan SWI ini jangan dikata Congkoan tersebut tak dapat menjawab, sekalipun Peh Tianqi sendiri pun tak bisa memecahkannya. Jurus serangan ini adalah jurus terakhir yang didapatkan dari kitab pusaka pemberian suhunya, dan hingga ini hari Peh Tianqi sendiri pun masih belum dapat memecahkan jurus serangan tersebut. Mendengar disebutkannya nama jurus itu, wanita setengah bayat tersebut kelihatan tertegun. Biar aku pikir dua dulu dan besok pagi akanku beri jawabannya, sekarang aku akan kirim orang untuk antar kau pergi ke kamar tinggal di Penghong. Terima kasih atas kemurahan Congkoan. Hei pelayan teriak wanita itu kemudian lantang. Dari pintu luar bergema datang suara sahutan sidara berbaju kuning itu, Seng wanita setengah bayat tersebut lantas memerintahkan darah itu untuk mengantarkan Peh Tianhang ke kamar e Penghong. Demikianlah dengan mengikuti dari belakang tubuh darah berbaju kuning itu, Peh Tianqi keluar dari ruangan dan berbelok masuk ke dalam sebuah lorong panjang. Dan dalam sekejap mati mereka sudah tiba di halaman belakang. Halaman belakang bersambung dengan sebuah bangunan loteng yang mungil dan indah, sidara berbaju kuning itu langsung membawa pemuda tersebut menuju ke arah loteng tadi. Mendadak. Berhenti bentak seseorang memecahkan kesunyian di sekitar tempat itu. Begitu suara tersebut berkumandang keluar, Peh Tianqi merasakan hatinya tergetar sangat keras, dengan cepat ia putar badannya ke belakang. Tampaklah sesosok bayangan manusia tahu-tahu sudah berdiri di belakang tubuhnya, tanpa sadar pemuda si Peh ini mundur satu langkah, ketika ia mendongakan kepalanya, maka segera mengenali kembali kalau suarang. Berbaju hitam itu bukan lain adalah buntong yang yang baru saja ditemuinya di luar istana. Hal ini membuat Peh Tianqi jadi melengat, apa maksudmu memanggil diri Cai Hai tegurnya? Selintas senyuman yang amat menyeramkan menghiasi wajahnya. Saudarakah yang bernama Peh Tianqi sedikit pun tidak salah. Juga yang bernama Ki Yang Tu bukan, aku tidak bernama Ki Yang Tu. Barusan saja aku dengar orang berkata bahwa kau Peh Tianqi adalah Ki Yang Tu. Kawan, kau tidak usah mungkir lagi sudah amat lama aku mencari dirimu. Apa maksudmu mencari diriku? Mendapat perintah untuk sampaikan sepucuk surat kepadamu. Tapi Cai Hai adalah Peh Tianqi dan bukan Ki Yang Tu. Lebih baik kau pergi mencari Ki Yang Tu saja, tanpa menanti jawaban lagi, pemuda itu putar badan dan berlalu. Berhenti kembali buntong yang membentak keras, tubuhnya meloncat ke depan menghalangi jalan pergi dari Peh Tianqi, sedang di atas wajah pun terlintas hawa napsu membunuh yang sangat menyeramkan. Apa yang hendak kau lakukan? Teriak Peh Tianqi mulai panas hatinya. Kau mempunyai nyali untuk membunuh orang, mengapa tidak berani mengakui dirimu sendiri? Haa 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 kawan, kau salah, seru Peh Tianqi tertawa lantang, selama ini aku Peh Tianqi merupakan seorang manusia yang tidak ternama, sudah susahlah, kau tak usah banyak ruwa lagi, kalau usil terus. HMMM, jangan salahkan kalau aku tidak sungkan dua lagi. Apa yang hendak kau lakukan perintahkan ke orang segera menyingkir. Kawan, aku hanya menerima tugas untuk menyampaikan sepucuk surat kepadamu, mengapa tidak berani kau terima? Sudah ku katakan, bahwa aku bukan Ki Yang Tu. Kau tidak mau mengaku? HMMM, akan ku paksa untuk mengaku. Tubuhnya segera melesat ke tengah udara laksana sambaran kilat cepatnya langsung menerjang ke arah Peh Tianqi, kelima jari tangannya dipentangkan dan mencengkeram wajah pemuda tersebut. Serangan cengkeraman yang dilancarkan olehnya ini boleh dikata dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, tak urung Peh Tianqi dibuat terperanjat juga melihat kedasyatan pihak lawan, terburu-buru ia mencelat ke samping. Baru saja pemuda itu berkelit, serangan dasyat pihak lawan kembali menubruk datang. Lama-lama Peh Tianqi dibuat keusar juga oleh sikap serta tingkah laku pihak lawan, ia membentak keras di antara berkelebatnya bayangan manusia, dengan menggunakan satu jurus serangan yang amat dasyat, ia tangkis datangnya serangan lawan. Telapak tangan kanannya menangkis, tangan kirinya menggulung keluar. Dua buah serangan yang dilancarkan. Oleh Peh Tianqi ini hampir dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi kepandaian silat yang dimiliki seorang tua berbaju hitam itu pun agaknya tidak lemah. Tubuhnya berputar keras meloloskan diri dari dua buah serangan tersebut, kemudian meluncur ke belakang dengan gerakan tubuh yang sangat cepat. Kawan, sungguh mengagumkan sekali kepandaian silat yang kau miliki, jengek buntong yang sambil tertawa dingin. Kembali dua jurus serangan mematikan dengan mengambil arah dari sebelah kiri serta sebelah kanan langsung mengencek diri Peh Tianqi di tengah kalangan. Kurang ajar, ku bunuh dirimu. Bentak pemuda tersebut gusar. Tubuhnya berkelebat lewat, bayangan tangan menyambar silih berganti memunahkan setiap serangan yang meluncur datang. Dari dua belas bagian tenaga dalam yang dimiliki Peh Tianqi, pada saat ini sudah ada delapan bagian yang sudah pulih seperti sedia kalah, melancarkan serangan dalam keadaan gusar kehebatannya berpuluh dua lipat mengerikan. Mendadak titik. Beraa-aa di tengah suara bentrokan keras yang diiringi abu, pasir beterbangan memenuhi angkasa, tampak dua sosok bayangan manusia berpisah dan mundur ke arah belakang. Si orang tua berbaju hitam itu mundur sempoyongan beberapa puluh langkah ke belakang dan muntah darah segar, agaknya ia sudah berhasil dilukai oleh pemuda tersebut. Kawan kau masih menganggap aku adalah ki yang tubentak peh Tianqi sambil mengangkat tubuh pihak lawannya ke atas. Sedikit pun tidak salah saudara berasal dari mana. Dalam surat tertulis sangat jelas, kau boleh membaca dari surat tersebut. Cepat serahkan surat itu kepadaku, ternyata peh Tianqi minta sendiri surat tersebut, hal ini jauh berada di luar dugaan Buntong Yen, ia rada melengah kemudian buru-buru mengambil keluar sepucuk surat dan diangsurkan ke depan. Cepat pulang dan beritahukan kepada majikanmu, bahwa surat ini aku peh Tianqi akan menyimpannya sementara dan akanku serahkan sendiri kepada ki yang tu, cepat menggelinding pergi, bentak seng pemuda setelah menerima surat tersebut. Tangannya langsung diayunkan ke depan melemparkan tubuh siorang tua berbaju hitam itu beberapa kaki jauhnya dari kalangan. Bagaikan anjing kena gebuk, Buntong Yen sifat kuping dan lari terbirit-birit dari sana. Menanti bayangan orang itu sudah lenyap dari pandangan, peh Tianqi baru mengalihkan sinar matanya ke atas surat tersebut. Dipersembahkan kepada, Ki yang tai hiap. Ki yang tu. Peh Tianqi tertawa dingin tiada hentinya, dalam hati diam-diam pikirnya, entah apa isi dari surat tersebut sudah tentu ia pun bisa menduga kalau di dalam surat itu penuh berisikan hawa pembunuhan. Peh Tianqi suka menerima suka tersebut, ia punya perhitungan bahwa Ki yang tu pasti akan munculkan dirinya sewaktu ia mencari et penghong, dan sampai waktunya ia akan serahkan sendiri surat itu kepadanya. Hanya saja ia tidak tahu berasal dari manakah surat tersebut. Sinar matanya Perhan II dialihkan ke arah darah berbaju kuning itu, kemudian manggut. Nona, silahkan tunjuk jalan. Oh 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 titik hampir-hampir saja saya lupa dengan sebuah urusan, teriak darah berbaju kuning itu seperti terbangun dari impian, tadi ada seorang menitipkan sepucuk surat untukmu. Sepucuk surat? Benar dari dalam sakunya gadis itu pun mengambil keluar sepucuk surat dan langsung diserahkan ke tangan Peh Tianqi. Surat ini siapa yang berikan kepadamu? Tanya pemuda tersebut tertegun. Entah, aku tidak berhasil melihat wajahnya dengan jelas. Karena tidak berhasil mendapatkan keterangan yang berarti, Peh Tianqi mengalihkan sinar matanya ke atas surat tersebut. Tampaklah di atas sampul surat bertuliskan beberapa patah kata, dipersembahkan kepada Peh Tianqi pribadi. Pemuda itu langsung merobek sampulnya dan membaca isi surat tersebut, Peh Tai Hiap, jangan coba-coba punya maksud mengganggu Rit Peng Hong, kalau tidak jangan salahkan aku orang akan ambil tindakan ganas terhadap kau orang. Habis membaca surat tersebut, Peh Tianqi rada tertegun, akhirnya si manusia paling menakutkan Ki Yang Tu munculkan dirinya juga, bahkan mengirim peringatan untuk yang kedua kalinya kepada dirinya. Tempo dulu sewaktu berada di dalam istana arak, pihak lawan sudah memberikan satu kali peringatan agar dirinya jangan mengganggu rumah aneh tersebut. Teringat akan persoalan ini, pemuda tersebut lantas mengambil keluar surat yang diberikan Ki Yang Tu Tempo dulu. Tapi sebentar kemudian, ia sudah menjerit kaget, air mukanya berubah hebat, sedang matanya kelihatan melomong. Ternyata gaya tulisan dari dua pucuk surat peringatan tersebut sangat berlainan sekali. Untuk beberapa waktu pemuda itu merasa kebingungan, jika dilihat dari nada peringatan kedua pucuk surat tersebut, jelas hasil perbuatan dari Ki Yang Tu, tetapi gaya tulisannya berbeda, apakah mungkin Ki Yang Tu ada dua orang? Peristiwa yang terjadi secara mendadak ini benar-benar membuat Peh Tianqi jadi seperti orang bodoh, persoalan yang mencurigakan hatinya semakin menumpuk di dalam benak, tapi tak sebuah pun yang berhasil ia pecahkan. Kongcu, mari ikut aku tegur darah berbaju kuning itu tiba-tiba. Peh Tianqi Manggut, dengan mengikuti dari belakang tubuh darah berbaju kuning itu, mereka naik ke atas loteng. Hehehe, sudah, sudah lah, pikir pemuda tersebut sambil menghela nafas panjang. Bagaimanapun sekarang aku harus mencari seorang gadis cantik untuk menyewa rumah aneh itu. Pada waktu itu, sementara irama lagu yang sangat sedih diiringi tetabuhan paipa bergema dari atas loteng tersebut, irama lagu itu sangat sendu dan mempesonakan. Walaupun Peh Tianqi tidak kenal irama lagu, tetapi hatinya pun ikut tergerak oleh suara alat paipa yang dimainkan dengan ahli, dalam hati ia ikut merasa berduka. Setelah memasuki sebuah ruangan kecil, suara bunyi dua anpaipa kedengaran semakin jelas lagi dari atas loteng. Kongcu, mari ikut aku naik ke atas loteng, kata sidara berbaju kuning perlahan. Mereka naik ke loteng dan tiba di depan sebuah ruangan kamar, suara irama paipa masih ditabuh tiada hentinya. Titik. Nona Yit Penghong Sapa Sang Gadis berbaju kuning itu sambil mengetuk pintu. Suara paipa berhenti, kemudian bergema keluar suara yang amat merdu. Siapa? Aku, Ahmi ada urusan apa? Nona Yit Penghong, Congkuan suruh aku mengantar seorang pek Kongcu kemari, kau harus melayani satu malam buat dirinya. Tapi, bukankah aku sudah diborong oleh Kiang Kongcu? Benar, tapi Kongcu ini sudah berhasil menghancurkan persoalan sulit yang diajukan oleh Kiang Kongcu. Sekarang kau bukan milik Kiang Kongcu lagi. Kalau begitu, suruh dia masuk, dan kau sendiri boleh mengundurkan diri. Baik jawab si gadis itu dengan hormat. Kepada Pek Tian Ki lantas serunya, Pek Kongcu, kau masuklah sendiri. Untuk beberapa saat lamanya Pek Tian Ki berdiri termangu-mangu di depan pintu, perbuatan macam ini boleh dikata baru untuk pertama kalinya hendak ia lakukan. Lama titik lama sekali, ia baru mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam kamar, sinar matanya menyapu sekejap ke seluruh isi ruangan. Tampaklah kamar tersebut benar-benar merupakan sebuah kamar yang sangat mewah, dengan segala perhiasan yang mahal harganya, di depan jendela duduklah seorang gadis berbaju merah. Tak usah ditanya lagi, gadis tersebut tentunya nona yang bernama It Penghang itu. Untuk beberapa waktu Pek Tian Ki kebingungan, ia cuma bisa berdiri termangu-mangu sambil memandang bayangan punggungnya dengan terpesona. Pek Kongcu, silahkan duduk ujar It Penghang tiba-tiba memecahkan kesunyian. Nada suaranya amat mempesonakan, pemuda itu pun tersadar kembali dari lamunannya, kemudian tertawa. Nona, kau bernama It Penghang benar. Ini hari Chai He, dapat berkenalan dengan Nona, kejadian ini benar-benar merupakan suatu rejeki buat diriku. A-a-a-ah titik. Pek Kongcu terlalu sungkan, apakah Kongcu sering sekali bercanda di tempat luaran? Chai He, memang sering sekali mencari kesenangan di tempat luaran. Berapakah usia Kongcu tahun ini? 18, dan Nona, aku pun baru 18. Nona memainkan pipa mutadi benar-benar amat mempesonakan. Pek Kongcu terlalu memuji. Perlahan-lahan gadis itu putar badannya, sehingga kelihatanlah selembar wajah yang amat cantik. Jelita dengan bibir yang kecil mungil merah merekah, hidung yang mancung, sepasang sujen menghiasi pipinya terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli. Wah aduh seorang gadis yang benar-benar amat cantik, pikir peletian ki di dalam hatinya. Beberapa saat lamanya, ia hanya bisa memandang It Penghang dengan termangu-mangu, apalagi senyumannya sangat mengiurkan, benar-benar membuat hatinya berdebar-debar keras. Eeei, Pek Kongcu, kau kenapa tiba-tiba It Penghang menegur sambil tersenyum. Kecantikan wajah Nona benar-benar bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan. Pek Kongcu, kau betul-betul pintar membuat kaum gadis gembira. Akhirnya ia tertawa senyumannya itu benar dua amat cantik, amat mempesonakan dan membuat birahi perlahan dua memuncak. Mendadak. Ak-ak-ak-ak-ak-ak. Pek Tianqi berseru tertahan dan memandang ke arah It Penghang dengan metel, terbelalak. Pek Kongcu, kenapa kau teriak gadis tersebut kaget? Kau aku seperti pernah berjumpa dengan dirimu. Sedikit pun tidak salah, kecantikan wajah dari It Penghang yang tiada tandingannya ini seperti pernah ditemui Pek Tianqi di suatu tempat, hanya saja untuk beberapa waktu ia tidak teringat. Tidak, aku pernah menemui dirimu. Biar aku berpikir sebentar. Titik Pek Tianqi mulai berguman dan untuk beberapa saat lamanya ia duduk tepekur dan berpikir keras. Mendadak. Akhirnya Pek Tianqi berteriak tertahan, Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Merasa ikut terperanjat, air mukanya kelihatan berubah hebat. Kau katakan aku mirip siapa tanyanya rada gemetar. Kau adalah Tongling? Sedikit pun tidak salah, kecantikan wajah dari Ed Penghang mirip dengan wajah Tongling. Oleh karena itu sewaktu untuk pertama kalinya Pak Tain Ki bertemu muka dengan gadisi Penghang tersebut, ia lantas merasa pernah mengenalinya. Tetapi sewaktu Ed Penghang mendengar disebutkannya kata-kata Tongling, sikapnya kelihatan rada melengak. Siapakah Tongling? Kau? Agaknya Ed Penghang dibuat keheranan dan sedikit ada di luar dugaan melihat perbuatan serta perkataan dari pemuda tersebut. Siapakah Tongling? Kekasihmu tanyanya kemudian sambil tertawa-tawar. Bukan, kawanku. Kau bukan Tongling? Bukan, kau salah. Aku bukan Tongling, aku bernama Ed Penghang dan semua orang mengetahui jelas urusan ini. Titik. Walaupun pemuda tersebut juga mendengar perkataan ini dengan jelas, tapi ia merasa bahkan hal tersebut tidaklah mungkin, walaupun ia belum pernah melihat Tongling dengan memakai pakaian perempuan, tetapi wajahnya 100% adalah wajah dari Tongling. Tetapi apakah mungkin Tongling bisa berada di sini? Agaknya persoalan ini pun tidak mungkin terjadi, ia tidak seharusnya memandang Tongling sebagai perempuan macam begitu, kalau tidak maka ini berarti pula ia sedang menghina dan merusak nama baik dari Tongling, gadis tersebut. Akhirnya ia tertawa pahit, kemungkinan sekali wajahmu rada mirip dengan wajahnya, ia mendusta. Benar sahut Ed Penghang tertawa, di kolong langit memang banyak sekali terdapat manusia dengan wajah yang hampir sama, kemungkinan besar saudara sudah salah melihat orang. Nona Ed Penghang, bolahkah aku bertanya satu urusan kepadamu? Silahkan kau utarakan. Pernahkah kau orang berjumpa dengan Ki Yang Tu? Kau maksudkan Ki Yang Kong Tu? Sedikit pun tidak salah. Agaknya Ed Penghang dibuat melengak oleh pertanyaan yang mendadak ini, lama sekali ia baru mengangguk. Aku pernah bertemu. Bagaimana wajahnya amat tampan sekali, dan berapa besar usianya? Kelihatannya hampir sama dengan usiamu, hanya saja ia tidak semurung dirimu. Dia seorang lelaki atau perempuan. Eeei titik. Pekongcu, Tegure Penghang sambil memandang pemuda itu dengan pandangan kehranan, pertanyaanmu ini benar-benar membingungkan sekali. Maksudku Ki Yang Tu sebenarnya seorang lelaki atau seorang gadis. Pekongcu. Pandai benar kau bercanda, coba kau pikirkan dengan wajar, apakah di kolong langit ada seorang perempuan yang memborong seorang gadis untuk bersenang-senang? Jadi maksudmu Ki Yang Tu adalah seorang lelaki sedikit pun tidak salah. Pernahkah kau orang? Maksudmu pernahkah dia orang tidur seranjang dengan diriku? Benar-benar aku memang bermaksud demikian. Hal ini sudah tentu, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaannya serta pekerjaanku yang rutin. Alis Pek Tianki berkerut semakin rapat, jika perkataan dari Ed Penghang ini tidak bohong, maka Ki Yang Tu benar dua seorang lelaki tulen, dan hal ini tak ada hal dua yang patut dicuriga lagi. Pek Siang Kong Chu, apakah kau kenal dengan Ki Yang Kong Chu tanya Ed Penghang lagi? Ehem, setelah mengiyakan Pek Tianki membungkam dalam seribu bahasa, agaknya dia sedang mencari sebab akibat dari persoalan ini, hanya saja jawabannya tak kunjung datang. Akhirnya pemuda itu disadarkan kembali oleh suara tawa cekikikan dari Ed Penghang. Pek Siang Kong, malam hari semakin kelam, kentongan keempat hampir berlalu titik. Mari kita tidur, membuang waktu dengan percuma sungguh patut disayangkan. Mari aku bantu lepaskan bajumu. Melepaskan pakaian teriak Pek Tianki terperanjat. Benar, bukankah kita akan tidur bersama? Kalau tidak, buka pakaian bagaimana mungkin? Aku, Pek Kong Chu, untuk menghilangkan kemurungan di malam yang panjang, mari biarlah aku melayani semalam buat dirimu. Aku, Pek Kong Chu, kau sebagai seorang yang sering cari mangsa di tempat luaran tentunya sudah memahami bukan, permainan ini. Akhirnya Pek Tianki tertawa senyumannya penuh kesunyian, penuh kemurungan, selama hidup belum pernah dia orang disukai orang dan tak ada seorang gadis pun yang pernah menyuka dirinya. Ia mempunyai napsu yang matang, napsu yang besar, hanya saja sukar untuk dipersembahkan buat gadis pujaan hatinya titik karena wajahnya tidak cakep, raut mukanya tidak ganteng, dan tak seorang gadis pun yang suka kepadanya. Keadaannya mirip pula dengan para pemuda lainnya yang tidak berhasil mendapatkan cinta kasih dari gadis-gadis pujaannya, sehingga akhirnya mempersembahkan cintanya itu kepada bidadari. Dan kini, ia sedang berada dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih, kemudian secara mendadak menaruh simpati pada seorang gadis, sudah tentu ia sendiri pun tidak tahu perasaan ini sebetulnya normal atau tidak. Pekongcu apakah kau melihat aku kurang cantik terdengar? Penghang menegur dengan suara yang lirih. Tidak, wajah nona cantik jelita dan tiada bandingan. Koma. Terima kasih telah menonton!